Halo, bro? Apa kabarnya? Lo pernah gak sih ngalamin momen dimana pacar lo kayak udah gak dengerin apa yang lo bilang? Udah ngomong panjang lebar, tapi dia cue aja gitu. Ngeselin banget, kan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tau lo apa yang harus lo lakuin kalo pacar lo mulai gak dengerin lo lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena tips ini bisa jadi penyelamat hubungan lo. Let's go! 1. Nyaman tanpa harus berpura-pura Yang pertama, lo bisa jadi diri sendiri di depan dia tanpa harus berpura-pura. Lo gak perlu selalu tampil sempurna, dan dia tetap nerima lo apa adanya. Kalian bisa ngobrol dari hal receh sampai yang serius tanpa ada rasa canggung. Kalo lo sama dia udah kayak sahabat sekaligus pasangan, itu salah satu tanda kuat kalo dia jodoh lo. Soalnya, pasangan yang tepat itu gak cuma soal cinta, tapi juga soal kenyamanan. Lalu, yang kedua, lo merasa aman dan tenang saat bersamanya. Nggak ada drama berlebihan atau kekhawatiran yang bikin hati lo gak tenang. Hubungan kalian gak didominasi oleh rasa cemburu atau overthinking yang gak perlu. Kalian saling percaya dan saling support, bahkan di saat-saat sulit. Pasangan yang cocok itu gak cuma saling mencintai, tapi juga jadi tempat lo merasa aman dan didukung sepenuhnya. Yang ketiga, kalian punya visi yang sama tentang masa depan. Ini penting, bro. Biarpun lo sama dia bisa berbeda dalam banyak hal. Tapi kalo visi hidup kalian sejalan, misalnya dalam hal karir, keluarga, atau gaya hidup, itu tanda bahwa kalian bisa membangun masa depan bareng. Hubungan yang solid butuh fondasi yang kuat. Salah satunya ya kesamaan tujuan ini. Jadi, kalo lo udah ngerasain tiga hal ini, bisa jadi dia emang jodoh lo. Jangan sia-siain orang yang bikin lo nyaman tanpa harus berpura-pura. Karena hubungan yang sejati itu ya soal jadi diri sendiri, tanpa harus takut ditolak. Dua, bisa lewatin masalah bareng. Tanda kedua, kalian bisa ngelewatin masalah bareng-bareng. Setiap hubungan pasti ada dramanya, bro. Tapi yang bikin beda, gimana kalian berdua bisa saling mendukung dan cari solusi bareng saat ada masalah. Kalo setiap kali ada masalah lo malah makin deket sama dia, bisa jadi itu pertanda kalo kalian emang klop dan siap menghadapi hidup bareng. Jodoh itu bukan cuma soal seneng-seneng doang, tapi juga siap menghadapi tantangan. Jadi, kalo lo sama dia bisa tetep kompak meski lagi ada masalah, itu tanda yang bagus banget. Artinya, kalian gak cuma fokus ke ego masing-masing, tapi lebih mikirin gimana caranya biar hubungan ini tetap jalan. Kalian gak nyalahin satu sama lain, tapi lebih kenyari solusi bareng. Ini menunjukkan kalo kalian punya komunikasi yang baik dan saling percaya. Ingat, bro, hubungan yang kuat itu bukan yang gak pernah berantem, tapi yang selalu bisa bangkit setelah jatuh. Kalo setiap masalah malah bikin kalian makin kuat, besar kemungkinan lo udah nemu orang yang tepat. 3. Prioritas dan Komitmen Kalian saling prioritaskan satu sama lain. Dia gak cuma ngomong cinta, tapi bener-bener kasih perhatian dan waktu buat lo. Komitmen juga penting, bro. Kalo dia bisa nunjukin komitmennya dan lo ngerasa dihargai, itu tanda kuat kalo hubungan kalian punya arah yang jelas. Jodoh itu yang bisa bikin lo merasa penting, bukan sekadar pilihan. Komitmen tuh bukan cuma soal janji, tapi soal tindakan nyata. Kalo dia selalu ada di saat lo butuh, ngebelah lo di depan orang lain, dan konsisten sama ucapannya, itu bukti nyata dia serius sama lo. Terus, perhatikan juga gimana dia ngatur waktu buat lo meski sibuk. Kalo dia bisa ngimbangin antara kerjaan, teman, dan waktu buat lo, itu pertanda dia anggap lo penting dalam hidupnya, hubungan yang sehat itu saling support, bukan saling ngasih beban. Jadi kalo dia selalu mendorong lo buat jadi versi terbaik dari diri lo dan gak ngerasa tersaingi sama pencapaian lo, itu tanda jodoh yang tepat. Yang terakhir, jangan lupa buat lihat gimana dia ngehargain impian dan tujuan lo. Kalo dia mau ngertiin visi lo dan jalanin bareng-bareng, berarti lo punya partner yang siap buat jalan ke masa depan yang sama. Empat, masa depan yang sejalan. Terakhir, lo dan dia punya visi masa depan yang sejalan. Kalian punya tujuan yang sama dalam hidup, entah itu tentang karir, keluarga, atau gaya hidup. Meskipun beda pendapat pasti ada, tapi yang penting kalian bisa saling mendukung dan kompromi untuk masa depan bersama. Kalo lo bisa bayangin masa depan lo sama dia, dan dia juga merasa hal yang sama, itu tanda besar kalo dia jodoh lo. Dan yang paling penting, kalian sama-sama siap berjuang buat mencapai impian itu bareng-bareng. Karena, sebuah hubungan yang langgeng gak cuma tentang menikmati momen bahagia aja, tapi juga gimana kalian menghadapi tantangan bareng, berbagi beban, dan tetap berjalan di jalur yang sama meskipun kadang ada rintangan di depan. Kalo kalian bisa bertahan dan tetap mendukung satu sama lain walau dalam situasi yang sulit, itu bukti kalo kalian memang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Intinya, ketika lo dan dia punya visi dan komitmen yang sama buat masa depan, hubungan kalian gak cuma kuat secara emosional, tapi juga punya fondasi yang kokoh buat bertahan lama. Jadi, gimana bro? Udah ada bayangan belum? Kalo beberapa tanda tadi ada di hubungan lo, bisa jadi dia emang jodoh lo. Tapi inget, jodoh itu juga soal waktu dan proses. Jadi nikmati aja setiap momennya, ya? Kalo lo suka video ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Biar lo gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.